Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video tutorial pemetaan di channel youtube kontrol net Sekarang kita akan membuat peta satuan kemampuan lahan atau SKL Tujuan kita membuat peta SKL atau satuan kemampuan lahan adalah Untuk mengetahui tingkat kelas kemampuan lahan dalam mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup Peta SKL itu terdiri dari sembilan Berdasarkan peraturan menteri penataan ruang nomor 20 tahun 2007 Pertama adalah peta SKL morfologi Kedua SKL kemudahan dikerjakan Ketiga SKL kestabilan lereng Keempat SKL kestabilan fondasi Kelima SKL ketersediaan air Keenam SKL untuk berai nasi Ketujuh SKL terhadap erosi Kedelapan SKL pembuangan limbah Dan kesembilan SKL bencana alam Baik disini kita akan membuat satu persatu Ketua SKL Kita mulai dari SKL morfologi Baik disini kita sudah berada di Jendela Rmap Ini adalah faktor-faktor ataupun data yang akan kita gunakan untuk membuat peta SKL morfologi Jadi dalam pembuatan SKL morfologi ini saya itu mengambil literatur dari jurnal tentang daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Kota Valu Berdasarkan sumbernya itu adalah permen PU nomor 20 tahun 2007 Ada pun pembuatan itu berdasarkan dari peta kemiringan dan peta morfologi Di sini kita akan melakukan penghitungan nilai Dimana dataran itu nilainya adalah 5 Kemudian kita juga input Yang untuk keterangan morfologi yang landai Itu nilainya adalah 4 Oke kita selesaikan dalam penghitungan nilai Berdasarkan dari pembuatan SKL morfologi dari permen PU nomor 20 tahun 2007 Tujuan dari pembuatan SKL morfologi ini adalah Untuk memilah bentuk bentang alam atau morfologi pada wilayah dan atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya Nah sekarang kita akan melakukan penghitungan penilaian dari peta kemiringan Nah di sini kita akan membuat Add field terlebih dahulu Atau kita tambah field Oke Lalu selek by attribute Kemudian kita klik keterangan Get unique values Kemudian kita pilih 0-2% Apply 0-2% itu nilainya adalah 5 Oke Petik 2 Kita buat di sini nilai 5 Petik 2 lagi Oke Baik di sini kita langsung saja mengisi lagi nilainya sampai selesai Peta kelerengan ini dapat kita buat secara manual dengan bahan dasarnya adalah DEM Dapat teman-teman lihat pada video saya sebelumnya itu ada cara membuat peta kelerengan dengan arcis Dan bahan-bahannya juga sudah saya sajikan Yang dapat teman-teman lihat di blog saya yaitu warungmapping.blogspot.com Untuk nilai 15-40% itu adalah nilainya 2 Oke Kita selek by attribute lagi Di atas 40% itu nilainya adalah 1 Kita buat 1 Baik untuk penilaian dari kemiringan dan juga peta morfologi sudah selesai Langkah selanjutnya adalah Kita akan melakukan penggabungan Dengan cara intersect Analisis tools Kemudian kita pilih overlay Lalu kita pilih intersect Kita klik intersect 2 kali Klik kiri 2 kali Tampilannya seperti ini Ini adalah konsep dari intersect itu sendiri Kita input 2 komponen yaitu morfologi dan kelerengan Lalu kita tentukan tempat penyimpanan Disini saya membuat folder baru SKL morfologi Klik 2 kali Kemudian kita tulis nama disini SKL Strip morfologi Save Oke Baik inilah hasilnya dari SKL morfologi Yang sudah kita hitung tadi Kemudian Langkah selanjutnya adalah Kita akan membuat nilai total Kita pilih add field lagi Add field Kemudian namanya Disini kita buat nilai Strip Total Lalu tipenya kita buat Double Oke Yes Nilai total Oke Itu karena kepanjangan Jadi dia terpotong Oke Pil kalkulator Nah disini kita akan melakukan penjumlahan Nilai dengan nilai Kita klik 2 kali nilai itu Klik kiri Kemudian kita klik tanda plus Lalu kita klik lagi tanda nilai itu 2 kali Klik ok Kita tunggu sebentar Baik nilai sudah keluar Baik nilai sudah keluar Kemudian kita buat sini add field lagi Lalu kita buat keterangan Bukan Bukan Kita ganti namanya menjadi SKL Morpho Tipenya kita buat text Lalu kita pilih ok Nah disini kita akan Melakukan Pengkelasan Morphology Dimana pengkelasan tersebut Ada 5 Yaitu Tinggi Cukup Sedang Kurang Dan rendah Dimana tiap-tiap Kelas tersebut Memiliki nilainya masing-masing 2, 4, 6, 8, dan 10 Oke nilai 2 Itu kita aplik Kemudian kita klik Oke Kita klik kiri lalu kanan Kita pilih field calculator Kita pilih yes Nah disini Kita buat Detik 2 Karena nilai 2 Itu adalah Nilai kelas rendah Pada SKL Morphology Disini kita buat Rendah Lalu kita pilih ok Lalu kita hitung lagi Kita select by attribute Kita pilih Nilai total Sama dengan 4 tadi ya Nilai 4 itu Masuk kategori kelas Kurang Kita select by attribute lagi Yang tadi kita clear Oke nilai 6 Nilai 6 itu Masuk kategori kelas Sedang Kita tulis sedang Oke Oke kita lakukan penghitungan Sampai Selesai Sampai ke angka 10 Nilai 8 itu masuk kategori Cukup Kita lanjut lagi ke Set by attribute Kemudian kita pilih nilai total Inquilis Kita pilih nilai 10 tadi Oke nilainya adalah Tinggi Oke penghitungan Kelas SKL Morphology Sudah selesai Langkah selanjutnya adalah Kita akan Melakukan pembuatan Perbedaan warna Oke disini ada 5 ya Tinggi Sedang rendah cukup Kurang Kita urutkan Dari paling rendah Kemudian Cukup kita turunkan Kita turunkan ke bawah Oke formasi sudah Oke formasi sudah Oke ya Kelasnya sudah oke Dari rendah Kurang Sedang cukup Dan tinggi Kita pilih oke Ini kan Masih belum nampak sekali Perbedaannya Karena kita Masih ada Garis outline color nya Disini kita Hapus outline color Menjadi No color Yang kurang juga Oke yang hijau muda Kita outline color nya Kita hilangkan Kita pilih oke Kita lakukan Semuanya Sampai Ke kelas tinggi Agar nanti Tampak Perbedaannya Rendah Kurang Sedang Cukup Dan tinggi Nah ini dia Sudah tampak Inilah Peta SKL Morphology Selanjutnya Kita akan membuat Peta SKL Kemudahan dikerjakan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya